Selamat malam Malang, dan hari ini beda dari biasanya. Selamat malam para pemirsa suara rakyat, kami langsung dari Samanta Grida, Universitas Brawijaya Malang. Tadi jalan masuknya kami itu juga berbeda, ya kan? Tidak seperti biasanya. Beda-beda jalan masuk orang itu menentukan juga, kalau jalan masuknya gini, itu acara One Pride. Tapi kalau jalan masuknya tenang, sambil banyak senyum-senyum, itu pendaftaran pilkada ke KPU. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Muhammad Bisri, kemudian para dekan, dan keluarga besar Universitas Brawijaya Malang. Tetap ya, boleh kita sebutkan, salam satu jiwa. Dan selanjutnya ya, saya mulai menyapa satu-satunya, pemirsa. Eh, ada Karni Ilyas yang asli. Ada Bang Karni yang asli. Gak boleh pemirsa. Baik, hari ini kita luar biasa sekali, tadi pembukaan sudah diringi oleh teman-teman dari Uni Tantri Universitas Brawijaya. Luar biasa. Dan itu tadi, ada maknanya juga, ada kaitan dengan tema kita. Tadi kalau saya artikan ya, itu bersorak-sorak membangun pengetahuan diri yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat untuk menuju kebahagiaan. Luar biasa, terima kasih. Ada kaitannya dengan tema kita pada malam hari. Inilah pentingnya suara rakyat bertemu dengan mahasiswa. Karena belakangan ini banyak yang bersorak-sorak untuk membangun segala sesuatunya, antara lain untuk menuju penggandaan uang. Misalnya ada loh, ada loh belakangan ini. Yang mengontrol ini supaya nalar masih jalan ini adalah para mahasiswa. Tepuk tangan dong buat anda seluruhnya. Mahasiswa seluruh Indonesia. Baik. Baik, malam hari ini ada yang istimewa. Karena selain dihadiri ribuan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. Tepuk tangan dong untuk semua, bahkan banyak teman-teman. Kita tepuk tangan yang duduk di bangku-bangku paling ujung di tangga. Terima kasih kehadirannya. Kita juga akan kedatangan tamu. Saya mengistilahkan mutiara-mutiara di beberapa sudut Ibu Pertiwi Indonesia. Mereka adalah para pemimpin, pelayan rakyat, atau kepala daerah yang dipersepsikan publik kepala daerah berprestasi. Saya akan memanggil yang pertama. Topik kita malam ini adalah pemimpin berprestasi. Silahkan. Tamu kita yang pertama, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah Bupati Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Profesor Dr. Nurdin Abdullah ini sering dipanggil sebagai, nanti ya kita jelaskan, pengemis intelektual. Nanti Pak ada penjelasan khususnya, silakan Pak. Yang kedua, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas. Wih. Bupati Kabupaten Banyuwangi. Ya. Pau malam, Pak Azwar Anas. Ini kadang-kadang disebut sebagai Bupati Festival. Dan yang ketiga adalah Mas, sahabat kita, Mas Pri Gs. Iya. Kita kasih tepuk tangan meriah, Pak Mas Pri Gs. Dan kita tunggu. Saya gak tahu ini Bupati atau Wali Kota mana ini? Ini adalah Wali Kota Budaya Indonesia. Dan ini. Tapi tambahkan Pak Pri Gs ini adalah orang yang semangatnya luar biasa. Energinya tidak berkurang, karena akinya dari dalam itu tetap penuh semangat ya. Pri Gs itu ya. Jadi akinya dari dalam itu tetap penuh energi. Gs. Kita punya satu nasumber lagi, yang kemarin cukup rame kita tunggu-tunggu. Di Pilkada Ibu Kota Republik Indonesia. Yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Wali Kota Surabaya. Selamat malam, Ibu Risma. Terima kasih. Ya, Ibu Risma. Para pemirsa seluruhnya dan keluarga besar Universitas Brawijaya. Secara khusus terima kasih juga ya kepada Ibu Risma. Karena hari ini sebetulnya Ibu Risma ini sedang mengantarkan tadi. Pagi ya, suaminya Pak Joko itu dioperasi. Tetapi malam ini tetap berkenan hadir bersama dengan kita. Terima kasih dan kita doakan. Semoga suami dia segera sehat. Kita relax sebentar. Saya ingin mewakili pertanyaan banyak orang. Pertama ke Ibu Risma dulu. Ini saya udah duga pertanyaannya nih. Sudah saya duga. Tidak mewakili Ebedi Ghazali saja. Mewakili Tan Lomu Suma. Kenapa Ibu Risma nggak jadi ke Jakarta? Tidak, hati-hati. Malam itu sudah ke Jakarta. Katanya sudah ke Jakarta malam diumumkan oleh partai. Tidak, saya transit saja. Oh transit. Saya mau ke Bumbu dulu. Saya malah nggak tahu kalau itu terakhir. Begitu saya ditanya. Kenapa ya saya kok dibilang ke Jakarta? Ya, Bu ini pendaftaran terakhir. Katanya. Apa saya bilang? Iya, besok pengumuman terakhir. Besok pengumuman. Oh pengumuman apa? Pengumuman calon kepala daerah. Calon gubernur DKI. Tapi Ibu sudah mengatakan ya, kalau Tuhan berkehendak, Ibu akan ke Jakarta. Jadi sementara ini berkehendak. Tuhan tidak berkehendak. Selalu punya senyum ya. Baik, kita akan segera nantinya seperti biasa di acara ini akan ada survei-survei termasuk tentang apa itu pemimpin berprestasi, apa yang membuat mereka terlihat di tengah masyarakat kita dan bagaimana harapan masyarakat kita ke depan. Jadi survei tentang kepala daerah berprestasi, bukan survei calon-kepala daerah, calon gubernur DKI lagi. Itu sudah lewat. Seumumkan Ibu Risma pada saat itu adalah calon yang bisa mengalahkan petahana. Ke Mas PijS dulu. Ini melihat calon-calon, bukan calon-calon lagi dong, mungkin calon-calon pemimpin selanjutnya di tingkat nasional. Bagaimana melihat pemimpin-pemimpin daerah kita yang luar biasa ini? Begini, Dik Fendi. Saya senang kalau berdampingan dengan host yang tidak terlalu tampan seperti dia ini. Terima kasih di universitas lain nanti kalau bisa jangan bersama pre-GS. Jelas sekarang bupati-bopati kita itu lebih ganteng dari host televisi kan? Anda bisa saksikan itu. Luar biasa. Jadi tadi di ruang transit, Ibu Risma menyebut beliau-beliau sebagai pria metroseksual. Saya kaget juga. Orang segala beliau kok ngerti orang ganteng itulah. Sudaraku, jadi orang sukses itu, orang berprestasi itu, bahkan tongkrongannya saja kelihatan. Lihat Pak Aswarnas. Ini ganteng sekali. Saya sebagai cowok saja terangsang sebetulnya. Ganteng sekali. Gak cocok ini jadi bupati. Gubernur lah. Ini bukan hanya tokoh budaya, tetapi cenayang memprediksi. Loh, saya bisa menggandakan pilkada loh sekarang ini. Ini yang berbahaya ya. Semenjak ada penggandaan uang ini, dikhawatirkan pilkada itu akan kacau. Karena ada orang yang bisa menggandakan suara. Jadi begini, Dek Mendy dan Mas Zantra. Kalau saya dengan yang lebih ganteng, saya sebut Mas. Kalau yang tidak terlalu, cukup Dek saja. Jadi orang sukses itu, seperti beliau-beliau itu, jalannya saja kelihatan. Bahasa tubuh orang sukses itu kelihatan. Bahasa tubuh orang susah juga kelihatan. Bahasa tubuh mahasiswa jomblo, khas sekali itu. Sudah, jangan saya yang ngomong terus. Itu juga ya bahasa tubuh budayawan yang miskin juga kelihatan. Jadi setelah ini, kita akan membedah kriteria kepala daerah berprestasi itu seperti apa. Apakah sama dengan dipikiran atau dimenak publik, atau ada perbedaan dengan pandangan dari tiga kepala daerah yang hadir ini. Empat dengan Mas Prih malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Rakyat. Ya, pemirsa, masih bersama kami. Suara Rakyat langsung dari Samanta Krida Universitas Brawijaya, Malang. Kita langsung masuk ya, ciri khas suara rakyat, mendengarkan suara rakyat. Kali ini ada hasil survei yang dilaksanakan oleh Paul Tracking. Ini di seluruh Indonesia ya? Ya, survei nasional. Jadi sebelum survei, saya ingin bertanya dulu. Oh, bertanya. Kepada Pak Nurdin Abdullah dulu. Kan dipersepsikan dulu sebagai kepala daerah berprestasi. Apa yang membuat Anda dicintai oleh rakyat Bantaeng? Lalu apa prestasi Anda? Ini pertanyaan paling sulit kalau orang ditanya prestasinya apa. Kalau saya yang ingat tentang Bantaeng ini, mereka itu memiliki antara lain ya, Brigade Sadar Bencana. Siaga Bencana. BSB. Itu kalau orang nelpon dalam waktu 5-10 menit, mesti datang ke situ ya? Ya, respon time 20 menit. Apa? Respon time 20 menit. Paling lama 20 menit. Tapi sekarang diukur katanya 5-10 menit. Macam-macam yang diterima oleh telpon Brigade Sadar. Ini udah jadi juru bicara juga Abdullah ini. Daripada kita tanya dia prestasinya. Apa kesulitan-kesulitan dan kemudian hal-hal yang membuat rakyat senang dengan tindakan-tindakan yang seperti itu? Ya, jadi saya kira tahun pertama, sampai tahun ke-2 itu saya banyak luar bawah masyarakat belajar. Jadi kelompok-kelompok tani, tokoh-tokoh masyarakat, wawasannya kita buka dulu. Saya tidak malu membawa ke Jawa Timur ya. Saya ke Malang, ke Lamongan. Itu belajar buah naga. Untuk budidaya buah naga. Terus di Malang, di Batu. Oh di sini ya, di Malang ya. Belajar ke Malang juga. Belajar apa di Malang? Apel. Untuk budidaya apel. Terus saya ke CWDI. Dan saya kira 5 tahun kemudian, ya bukan lagi kita datang belajar. Orang datang belajar ke Bantaing. Ya Alhamdulillah. Dan saya sungguh bersyukur ya, di tahun ke-8 ini, ya bukan hanya fisik yang berubah, tetapi pola pikir masyarakat itu sudah berubah. Ini yang paling penting. Yang kedua, birokratnya juga ikut berubah. Yang kalau kita sekarang sering mengatakan, bukan lagi eranya dilayani, tapi melayani. Itu Alhamdulillah, kami di Bantaing sudah bisa merasakan itu. Jadi kata kuncinya, melayani. Itu salah satu ya, kata kuncinya adalah melayani. Pertanyaan yang sama untuk Bupati Festival ya, Banyuwangi. Ini satu tahun itu ada 52 minggu, tetapi di Banyuwangi itu ada 53 festival. Jadi lebih satu dari jumlah minggu. Karena Banyuwangi jauh, kalau nggak bikin event, nggak ada orang datang. Terus? Kalau tidak salah menangnya 89 persen ya? Iya. Di pilih ada 7 bulan, 7 bulan yang lalu? Iya, baru 7 bulan yang lalu, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Banyuwangi ini daerah termasuk ring 3. untuk dalam kluster beberapa daerah. Dan orang dari Surabaya ke Banyuwangi dulu butuh sekitar 8 jam untuk ke Banyuwangi. Alhamdulillah sekarang dengan connectivity yang dibuat oleh daerah, sekarang ke Banyuwangi cukup 45 menit, sehari ada 3 flight. Dan insya Allah nanti, November nanti akan ada 4 flight, dan insya Allah tahun depan ada direct flight Jakarta-Banyuwangi. Nah sehingga dengan demikian, ini kalau nggak ada event, ini tidak bisa dikenal daerah ini. Dan Alhamdulillah sekarang pertumbuhan wisatawan kami, dari 400 ribu sekarang menjadi 2,4 juta. Tetapi tetap proteksi beberapa penghasilan rakyat tetap harus kita jaga. Oleh karena itu maka kredit kita kerjakan, festival kita kerjakan, tapi pasar modern tetap kita kendalikan. Dan kami 5 tahun ini tidak mengizinkan Alfamat Indomatch 1 pun di Banyuwangi yang baru. Sebelum ke Mas Fri GS ya. Tidak mengizinkan itu ya, macam-macam warah laba itu masuk ya. Ya itu salah satu. Sebelum ke Mas Fri, saya mau ke Borisma. Borisma, saya perjalanan dari Surabaya ke Malang, sopirnya bilang, kenapa nggak? Setuju nggak kalau Borisma ke Menderita? Nggak setuju. Kalau calon gubernur Jawa Timur, kalau diusung gimana? Nggak usah diusung Mas. Udah jadi gubernur Jawa Timur katanya gitu. Pertanyaan saya sederhana ke Borisma. Kenapa Ibu begitu dicintai oleh rakyat Surabaya? Wah mestinya tanyanya bukan di saya ya. Saya juga nggak tahu, tapi saya mencoba bagaimana saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Jadi kalau mereka sakit, saya juga ikut sakit. Kalau mereka senang, saya juga ikut senang. Itu yang saya coba. Jadi saya membuat supaya mereka tidak kesulitan dalam apapun. Jadi Mas Pri, sebetulnya kita berdua ya, kalau di sini tidak dikejar-kejar oleh Ibu Risma, itu artinya kita sehat jiwanya. Tapi tidak sehat raganya. Karena salah satu antara lain pekerjaan Ibu Risma ini adalah mengejar-ngejar orang gila. Benar Ibu ya? Orang gila di mana-mana dikejar-kejar. Bukan ngejar, nyari. Nyari, dicari-cari orang gila. Dicari orang gila. Nyari orang gila. Nyari orang gila, bukan dicari orang gila. Kalau dicari orang gila teman saya. Tapi kalau Ibu Risma mencari-cari orang gila, lalu kemudian dirawat. Orang sakit juga. Sekarang warga kelurahan, ikut mencari-cari warga yang sakit di kelurahannya. Gitu antara lain. Kalau gitu saya baca hasil survei. Poltering Indonesia melakukan survei. Pertanyaan kita kepada publik. Indonesia ini tidak hanya ke rakyat Surabaya dan sebagainya. Apa kriteria kepala daerah berprestasi? Kira pertanyaan singkat. Sama-sama kita lihat ya teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dosen. Ternyata mayoritas menganggap karena mereka berhasil memajukan daerah 32,01 persen. Dan yang kedua adalah merakyat. Atau dicintai oleh rakyatnya 30,84 persen. Peduli 17,93 persen. Karena jujur 14,09 persen. Sisanya tidak menjawab. Jadi memang ada dua poin tertinggi. Mereka berhasil memajukan daerahnya. Dan yang kedua memang mereka dekat dengan rakyatnya. Itu hasil survei kita terbaru. Ayo, sekarang sebagai pengamat survei-survei dan pendekatan budaya. Ini bagaimana menilai kriteria yang diusulkan oleh rakyat sendiri? Iya, begini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita melihat figur pemimpin daerah ini, pasti tiba-tiba sebuah kota, sebuah daerah itu menjadi sangat emosional. Jadi seseorang yang intelektual saja, belum emosional itu personanya masih setengah-setengah. Seperti Dek Vendee ini, saya kira intelektualnya sudah dapat. Minum dulu mas, minum mas. Ini salah satu prototipe kepala daerah yang dicintai, saya kira tergambar di dalam konteks meja ini. Meja ini, ini antiteses kepemimpinan sebetulnya. Karena tampaknya minuman ini setara dengan capnya ini. Tapi panitia hanya mengisi air putih di gelas ini. Kan jelas yang duduk di sini ini adalah wakil dari lembaga swadaya masyarakat. Ya swadayalah isilah air putihnya dengan yang lain. Ini kejahatan kepada narasumber sebetulnya. Kembali-kembali, ketiga ini. Misalnya Bu Resma. Bu Resma ini melihat televisinya begitu, di dalam televisi begitu, di ruang transit begitu. Galaknya begitu, lucunya begitu. Kalau pas galak itu, horror sekali saya melihat yang dari jauh saja. Yang itu loh, waktu ada bagi-bagi es krim, marah-marah itu ya, juga masuk ya itu ya. Ya apapun, Bu Resma itu melihat apapun. Itu, saya bayangkan kalau itu ibu saya. Ini antara musibah dan keberuntungan gak jelas. Tetapi intinya bukan itu dulu. Intinya adalah, konektivitas antara keseng dan pulsa itu loh. Jadi antara tongkrongan dan kejiwaan itu kok. Makanya kalau panitia agak ibah kepada narasumber, bergantilah yang lebih. Ini kelihatan Anda roamingnya agak terlalu jauh nih. Jadi, itu salahnya Anda ngundang narasumber yang keliru begini. Baik, baik. Baik, nanti kita juga akan memaparkan data hasil survei tentang prestasi. Banyak, banyak lagi ya. Mereka, kepala daerah ini disebut prestasi, karena mereka berhasil melakukan apa. Yang kedua, apakah ini bagiannya pencitraan atau memang otentik prestasi kinerja para narasumber. Misalnya saja ya, ini Bupati Banyuwangi, nanti saya mau tanyakan. Kenapa wifi itu dipasang dan begitu kuat di sekitar pemakaman misalnya. Di sekitar TPU. Itu dipasang wifi dan dijamin kuat. Nah, itu kan juga pertanyaan. Pertanyaan, apakah pencitraan buat yang ada di sekitar TPU itu misalnya demikian ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di suara rakyat, para pemimpin berprestasi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Unitantri Universitas Brawijaya. Luar biasa. Dan kami suara rakyat masih langsung dari Samanta Krida Universitas Brawijaya dengan sedikitnya ada 3.000 Sivitas Akademika Universitas Brawijaya malam ini. Terima kasih. Topik kita masih tetap pemimpin berprestasi. Nah, di segmen ini nanti kita mau minta juga suara dari Pak Rektor ya. Sekarang kita mulai dengan apa dulu Pak Ante Yudha? Jadi, Kepala Daerah Berprestasi itu tentu tidak hanya tiga yang hadir. Mungkin banyak mutiara-mutiara terpendam di berbagai pelosok tanah air. Saya tetap harus menyebut ya DKI Jakarta. Pak Ahok juga dong. Berprestasi kan. Ada. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Dan ada nama-nama lain nanti yang juga akan keluar. Tapi ini saya ada pertanyaan. Mungkin sebagian menilai. Karena mungkin Kepala Daerah itu terlalu dekat dengan media. Karena yang dilakukannya itu karena dekat dengan media. Kemudian ada kesan pencitraan. Oh jadi itu hasil dari kerja keras atau pencitraan atau kerja keras dan pencitraan. Jadi ada tiga macam. Tidak ada sebenarnya tapi pencitraan saja. Atau yang kedua tidak dicitrakan karena memang begini. Atau yang ketiga betul dia melakukannya tapi dicitrakan juga. Itu kan sah-sah saja. Kita mulai dari Pak Abdullah Azwar Anas. Tapi mau jawab yang tadi dulu enggak ya? Yang mana? Kenapa Pak Bupati memasang di TPU-TPU itu Wi-Fi yang lumayan kuat. Itu sebetulnya ditujukan buat siapa? Sebetulnya. Jadi Pemda yang di depannya kuburan itu hanya Banyuwangi. Nah. Pemda yang kebetulan di depannya kuburan. Maka kata ahli Feng Shui ini pintunya harus dirubah supaya enggak berantem terus. Pintunya harus dirubah ya? Supaya radar dari Taman Makam Pahlawan enggak pindah ke sini kita kasih Wi-Fi di acak di sini. Akibatnya? Tapi sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau dan kita pasang 1400 titik Wi-Fi di desa-desa. Dan ketika banyak daerah menyampaikan smart city bagi saya smart city penting. Tetapi smart kampung itu juga sangat penting. Karena smart kampung ini bagaimana mendorong agar pelayanan publik di desa kantor-kantor desa yang tidak tahu IT kita dorong punya IT dan mereka melai IT. Balik ke pertanyaan tadi dengan semua terobosan ini lalu media merekamnya. Anda memang sengaja ya mencari supaya media kalau Pak Azwar Anas sudah melakukan lalu diberitakan boleh dong. Pertanyaannya memang ada tugas khusus dari tim median yang memang juga mengabarkan kepada publik. Jadi begini kadang informasi buruk itu lebih sering sampai di publik. Padahal rakyat ini juga perlu informasi positif agar mereka bersemangat bahwa yang mereka kerjakan juga telah baik. Misalnya ada satu desa itu ada pelayanan buka sampai malam hari. Begitu desa itu di cover di media dia bersemangat desa lain ikut untuk ikut pelayanan di malam hari. Nah sehingga pemberitaan itu kadang menjadi spirit bagi daerah dan desa untuk juga bekerja menjadi yang lebih positif juga. Seperti mana desa yang baik tadi. Nah ini yang menarik ada kabupaten yang dari Sulawesi jauh. Kalau bicara media aksesnya di Jawa Ibu Risma misalnya di Surabaya itu sangat besar kencang sekali. Pak Nurdin ada gak? Sering-sering datang televisi kah Pak? Sulawesi Selatan? Jadi jujur saja Banteng itu kan kabupaten terkecil di Sulawesi. Yang kedua APBD-nya juga kecil. Jadi untuk membiayai media sangat tidak mungkin. Karena untuk dipakai membangun saja sudah susah ya. Jadi kami betul-betul tercitra tercitra itu secara alami. Apa yang kami lakukan. Seperti misalnya sederhana angka kematian Ibu melahirkan yang cukup tinggi. Tahun 2008 saya menciptakan BSB Brigadis jaga bencana. Pak tapi saya mohon maaf nih Ibu melahirkan kok dianggap bencana itu bagaimana itu Pak? Itu satu atap. Oh satu atap. Di dalamnya ada emergency service. Oke. Itu namanya ambulance mobile. Saya pikir kalau melahirkan itu bencana Pak. Itu dilengkapi 20 dokter 26 perawat. Jadi kalau ada yang sakit atau kecelakaan cukup nelpon. respon time 20 menit sudah nyampe ke TKP. Alhamdulillah 2013 angka kematian Ibu melahirkan itu menjadi nol Pak. Baik. Sekarang Ibu Risma. kalau Ibu Risma ini kan sudah banyak melakukan berbagai macam hal. Taman dan sebagainya. Kemudian sangat manusiawi pendekatan. Melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian dipindahkan seterusnya. Kalau Ibu Risma pertanyaan saya dibalik. Seberapa sering Ibu dicari-cari oleh media? saya sebetulnya kalau bisa menghindari media saya hindari. Karena saya enggak kepingin saya ria. Saya takut karena petanggung saya boleh nipu semua yang ada di sini. Tapi saya enggak bisa nipu yang di atas sana. Tapi Ibu tiap hari diberitakan di media terus itu. Tiap hari diberitakan. Mohon maaf ya saya harus sampaikan saat itu teman-teman nyampaikan ke saya teman-teman media nyampaikan ke saya biasanya mereka dapat satu kali tayang itu 500 ribu. Tapi karena semua dari Jakarta itu minta saya keluar itu mereka dapat 1 juta kalau saya keluar. Akhirnya saya kasih saya ingin mereka juga sejahtera. Mereka juga butuh pekerjaan. Jadi kalau Ibu tampil saya khawatir dulu sempat saya enggak mau. Nah tapi kemudian ada teman media juga ada Pimret yang saat itu menjelaskan Bu Risma enggak bisa. Karena itu bisa diberikan contoh. Jadi saya pun kalau diikuti media saya sampai kamu enggak boleh tanya. Kalau kamu mau ikuti bu sepanjang aku kerja enggak boleh tanya. Kecuali nanti aku selesai soalnya saya boleh nanya kenapa saya bilang itu soalnya pikiran saya misalkan menuju ke arah pikiran saya bisa lewat jalan ini harus apa begitu saya enggak pengen saya keganggu konsentrasi saya. Begitu. Tapi sedikit ya pada waktu lagi tayang di media Ibu pernah nangis di media kemudian kan itu ditayangkan kembali Ibu kalau melihat wajah Ibu lagi nangis di media itu gimana perasaannya aku enggak pernah lihat oh enggak pernah lihat aku enggak pernah nangis terus kemudian sempat ditayangkan lagi pas makan lihat gitu enggak pernah lihat kita mau minta kepada Bapak Rektor Profesor Doktor Mohamad Bisri untuk memberikan tanggapan ini khususnya terkait dengan ada kepala daerah yang bekerja luar biasa tapi media mungkin tidak banyak memberitakannya sebaliknya ada juga mungkin yang bekerjanya enggak terlalu banyak tapi penciteranya luar biasa tapi ada juga yang kerjanya banyak dan penciteranya luar biasa silahkan terima kasih ini percaya yang sulit sulit Pak sulit ini kayak disertasi saya coba jawab memang rakyat hari ini sudah pintar-pintar untuk menilai prestasi atau perubahan kinerja dari pimpinan kita jadi kinerja prestasi itu adalah perubahan kinerja yang semakin baik yang dirasakan oleh rakyat kita itulah menurut saya yang harus dicermati tentang prestasi dan media adalah memang salah satu alat untuk melihat hasil kinerja para pimpinan kita tetapi tadi Bu Risma tidak suka tanda petik dipermusikan di dalam satu media itu adalah pemimpin yang ikhlas menurut saya takut ria oleh karena itu karena rakyat hari ini sudah begitu cerdas begitu sudah tahu apa yang dilakukan oleh pimpinan kita maka ada yang berpendapat media mungkin tidak diperlukan oleh calon pemimpin yang memang rakyatnya sudah cerdas tetapi pimpinan yang masih membutuhkan untuk tanda petik penciptaan tadi media sangat dibutuhkan saya satu yang harus saya sampaikan untuk menyuarakan rakyat mahasiswa satu kepada para pimpinan yang di depan kecuali Mas Bri saya tidak nanya karena saya yakin tidak punya uang ini memang kelihatannya miskin tapi kaya nilai Pak kaya nilai budaya satu dari surah mahasiswa apakah Ibu Risma Pak Azhar dan Pak Nurdin itu ada program biasiswa yang salah satunya adalah meningkatkan kinerja biasiswa yang tadi itu menjadi naik kinerjanya dilihat dari jumlah biasiswa jadi begini kalau ada mahasiswa Brawijaya yang berasal dari Surabaya apakah nanti ada biasiswa program biasiswa untuk mahasiswa tersebut cuma juga jangan Banyuwangi ini saya sampaikan sebagai suara rakyat mahasiswa Brawijaya terima kasih terima kasih Pak Rektor jadi biasiswa untuk mahasiswa dari Surabaya dari Banyuwangi dari Bantaeng jadi tidak hanya ada program yang namanya teks amnesti tetapi juga SPP amnesti kurang lebih seperti itu ya wah luar biasa jawabnya akan kita sampaikan setelah berikut ini tetap di Suara Rakyat Suara Rakyat masih langsung disiarkan dari Samantha Kirida Universitas Brawijaya malam terima kasih terima kasih ada sekitar 3000 SPP akademika bersama dengan kita dan mereka antara lain menunggu jawabannya barangkali dulu mas Pri oh sekarang suasananya sudah terlihat lebih enak ya air putihnya sudah terisi dengan sesuatu yang berwarna hitam disitu jadi suasananya sudah terlihat lebih enak nih tetapi pertanyaannya kembali ya kan apakah dulu mas Pri pernah misalnya saya mencatat Pak Rektor dia antara lain dulu punya prestasi ya kemudian mungkin mendapat beasiswa dulu sebagai atlet voli pantai kalau tidak salah mas Pri pernah mendapat beasiswa atau kemudian bagaimana terhadap usulan Pak Rektor ya daerah-daerah itu juga memberikan beasiswa begini usulan Pak Rektor tadi sangat prinsipil ya Bu Risma Pak Nurdin Pak Mas Aswar Anda bertiga tadi mendengar dengan sangat jelas ketika SPP Amnesty tadi di launch tepuk tangan sangat gemur itu artinya kebutuhan mereka mendesak sekali kepada beasiswa itu ini menceritakan pengalaman sendiri pada waktu itu ya lo aku kan satu almama terkemiskinan sama-sama ya iya ya benar-benar jadi itu sebenarnya bentuk atensi bukan soal duitnya tetapi orang diberi atensi itu bertumbuh Anda ini kita semua ini untuk menderita gak perlu dijahatin didiamkan saja tiga tahun kurus-kurus mati kita ini jadi bentuk atensi itu apalagi dari para figur-figur prominent seperti ini luar biasa saya melihat daerah itu itu untuk sukses di tangan beliau ini ada tiga wata satu daerah itu bermata intelektual kemudian emosional kemudian terakhir spiritual Pak Aswar mempelopori makam saja diberi wifi itu untuk apa oh itu untuk komunikasi lintas dimensi sebetulnya agar agar seluruh dari kita itu paham kepanaan gitu jadi kalau pensiun cepatlah jalannya kesana itu gimana kita tanya Bu Risma Bu Risma ya tadi soal beasiswa dan lain-lain karena saya dengar banyak sekali yang dapat beasiswa pada saat kita lagi berbicara ini ada anak-anak jalanan dari Surabaya yang masih bertanding atau menekuni balap sepeda ya di Jerman misalnya luar biasa sekarang untuk ke Universitas Brawijaya dan lain-lain gitu ada Ibu ya ya kami ada untuk beasiswa untuk anak-anak tidak mampu sekarang saya mencoba memberikan beasiswa terutama untuk fakultas kedokteran kami bukan hanya anak kalau kalau reguler itu hanya jumlahnya sedikit kami justru pengen memberikan di luar reguler kami membuat kelas sendiri dan nanti anak-anak ini anak-anak Surabaya yang dapat beasiswa itu harus mau ditempatkan di luar Surabaya jadi justru malah bukan di Surabaya tapi mereka harus bisa berbakti ke seluruh Indonesia jadi kami sekarang saya sedang mendekati para rektor untuk membuat kelas khusus jadi bukan reguler karena kalau reguler itu jumlahnya sedikit sekali yang bisa tertampung nah kami pengen membuat kelas khusus untuk anak-anak ini supaya nanti kalau mereka lulus maka mereka bisa menyebar ke seluruh Nusantara karena banyak daerah-daerah lain yang masih membutuhkan dokter tapi belum bisa tapi kemudian juga kita di Surabaya juga memberikan banyak sarjana hukum yang S1 kemudian dia belum bisa bekerja maka kemudian kami juga memberikan beasiswa untuk notaris kemudian kita juga memberikan sifatnya vokasional jadi vokasional itu sehingga mereka bisa langsung bekerja sendiri jadi kita banyak memberikan bahkan ada yang pilot jadi pilot ada yang kita kemarin kita kirim ke migas itu kurang lebih anak 20 anak kemudian juga kita kerjasama dengan Garuda Mile Flight dimana mereka menjadi operator maintenance di Garuda kita sekolahkan kurang lebih ada 18 bulan jadi dari dimensi spiritualnya Pak Rektor sudah ngangguk-ngangguk jadi tenang teman-teman mahasiswa akan ada dukungan mahasiswa bagi mereka yang berasal dari Surabaya justru untuk nantinya mengabdi di luar Surabaya yang luar biasa kita tahan dulu ya karena Pak Azwar iya juga teman-teman mahasiswa kita akan kembali dengan aneka jawaban yang luar biasa dari mereka juga dengan suara mahasiswa sejenak tetap di suara rakyat program suara rakyat masih langsung dari Samanta Kerida Universitas Brawijaya Malang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizma dan kami juga mencatat bahwa ada program Banyuwangi Cerdas yang sudah mengirim antara lain 800 beasiswa kerjasama dengan 15 universitas di seluruh Indonesia termasuk juga dengan Brawijaya begitu Pak Rektor sudah ada MOU-nya kemudian dari Bantaeng juga kurang lebih sudah 100 mahasiswa ke seluruh Indonesia antara lain juga ada penekanan pada dokter ahli jadi tepukangan buat ketiga pemimpin daerah yang juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh beasiswa untuk teman-teman mahasiswa silahkan di segmen terakhir ini saya ingin memberi sebuah tren sirkulasi mobilitas ruling elite dulu itu selalu kita kenal kalau mau jadi presiden Republik Indonesia harus tentara jenderal atau ketua umum partai 2011-2012 Poltracking Indonesia kemudian memunculkan riset survei pada saat itu kepala daerah yang potensial memimpin Republik nomor satu pada saat itu 2012-2012 yang pertama adalah nama Joko Widodo kedua teririsma hari ini survei kandidat muda potensial muncul yang pertama Joko Widodo kedua Anies Waswedan yang ketiga adalah Sri Mulyani dan ternyata tren itu bergeser terus ternyata Pak Jokowi tiga tahun kemudian menjadi presiden Indonesia pertanyaannya di layak kita akan muncul hasil-hasil survei tentang pemimpin-pemimpin daerah yang berprestasi pasti ada juga nama-nama yang kita kenal semua dan sekarang kita tanya ke Pak Nurdin Abdullah selanjutnya setelah ini setelah menjadi Bupati Bantaeng apa kira-kira peran yang akan Anda ambil ya jadi sekira 10 tahun saya di Bantaeng ya mudah-mudahan saya rapor saya bagus ya rapor saya bagus masyarakat menilai berhasil ya mudah-mudahan masyarakat memilih saya lagi untuk tingkat yang lebih luas ya kita dengar beliau ini salah satu kandidat kuat atau calon gubernur Sulawesi Selatan kalau tidak salah yang lebih luas ya langsung Pak Zwar Anas saya bersyakkan saya baru 8 bulan di periode kedua ini rakyat memilih kami hampir 89% saya sekarang waktunya membayar kepada rakyat cita-cita yang belum tercapai memang kami sekarang kemiskinan Banyuangi berkurang dari 20,4% sekarang turun menjadi 9,2% jini rasio kami dari 0,33% turun ke 0,29% income per kapita kami dari 14% dengan hitungan yang lama sekarang 37,6% jadi singkatnya 2018 nanti maju nih ke sekarang ini masih pilkada atau pemilihan gubernur Jawa Timur kami masih akan membayar hutang kepada rakyat sekarang kita ke Borisma saya persilahkan kalau 2016 ada gubernur Jatim saya gak tahu nanti 2019 Borisma yang ditunggu-tunggu juga saya saya gak berani meminta jabatan jabatan itu harus bagi saya harus turun dari yang maha kuasa saya tidak mau memintanya dan saya tidak pernah berpikir untuk itu saya tidak pernah berpikir dan bermimpi ataupun meminta itu biarlah Tuhan yang memberikan itu semua untuk warga di Jawa Timur jadi kalau Tuhan memberikan kalau Tuhan memberikan untuk Jawa Timur boleh untuk Indonesia juga boleh jadi jangan heran nanti 2019 kepala daerah-kepala daerah berprestasi itu bertebaran apakah di kabinet atau kemimpinan nasional lebih tinggi yang penting Indonesia memiliki mutiara-mutiara indah di berbagai pelosok dan kita tidak punya alasan untuk pesimis dengan masa depan Indonesia tentu saja masih banyak kepala-kepala daerah berprestasi ada juga Gubernur Jawa Timur Wali Kota Malang dan semua yang lain serta semuanya kita harapkan semakin berprestasi untuk Indonesia yang lebih baik sesudah ini akan ada apa kabar Indonesia Malam bersama Balkis dan salah satu topik yang luar biasa yang harus Anda nonton tetap saja adalah kanjeng dimas 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 kanjeng kadang-kadang saya baik tetap saja kita akan ketemu jangan lupa mengikuti terus suara rakyat setiap Jumat malam di TV One sampai jumpa lagi terima kasih Universitas Brawijaya malam 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 terima kasih